Kita bahas fungsi VL File System, VL File Name Base, VL File Name Directory, VL File Name Extension, dan VL File Name MkTem. VL File System, berfungsi mengembalikan waktu terakhir file diubah atau dimodifikasi, sintak penulisannya nama fungsi, kemudian argumennya adalah file name. Fungsi ini mengembalikan suatu list yang berisi bilangan integer yang mengindikasikan tanggal dan waktu terakhir file diubah. VL File Name Base, berfungsi mengembalikan nama file tanpa alamatnya. Ini sintak penulisannya sama ya dengan sebelumnya. Fungsi ini akan mengembalikan suatu string ya, nanti tipe datanya string, berisi nama file tanpa alamat dan tanpa ekstensinya. VL File Name Directory Fungsi ini akan mengembalikan alamat file tanpa nama file dan ekstensinya. Ini sintak penulisannya sama saja ya, sama yang sebelumnya. Kemudian VL File Name Extension Fungsi ini akan mengembalikan ekstensi suatu file ya, tanpa nama file dan alamat direktorinya. Sintak penulisannya sama. Kemudian VL File Name MkTem. Ini berfungsi membuat nama file unik untuk file temporer atau sementara. Sintak penulisannya sama. Sintak penulisannya, nama fungsi, kemudian argumennya opsional ya, yaitu yang pertama patent, kemudian directory, yang terakhir extension. Untuk contoh pemakaian fungsinya, nanti saya gunakan file ini ya, di folder ini. Untuk yang membutuhkan spesifik file, saya gunakan yang ini, nk02.dwk ya. Oke, untuk contoh pertama penggunaan VL File System ya, kita gunakan file-nya tadi nk02.dwk. Jangan lupa ya, ini double backlash. Kita lihat hasilnya. Oke, akan menghasilkan list ya. Ini elemen pertama adalah tahun modifikasinya ya, kemudian tiga adalah bulannya. Kemudian tiga berikutnya adalah harinya ya, ini kalau satu maksudnya Senin, Selasa, Rabu, eh, satu itu Senin, dua itu Selasa, tiga itu Rabu ya. Jadi, dimulai dari hari Senin ya, kemudian ini adalah tanggalnya, ini adalah waktunya, jam ya, ini waktu dalam jam, ini waktu dalam menit, waktu dalam detik. Oke, nah ini elemen terakhir, tidak ada penjelasan ya, mungkin detik dalam mili second atau apa, tidak ada penjelasannya di panduannya. Kemudian contoh pemakaian fungsi yang kedua ya, file name base ya, kita ganti aja, karena argumennya sama ya, file name base. Oke, akan menghasilkan nama file-nya ya, tanpa alamat file-nya ya, tanpa alamat directory-nya, dan tanpa ekstensinya. Nah, kemudian yang ketiga, file name, directory ya, ini hanya menghasilkan alamat directory-nya saja, directory. Oke ya, kemudian untuk extension, hanya ekstensinya saja. Kemudian yang terakhir adalah mkitem ya, ini membuat nama file, nama file unik, bukan membuat file ya, ini nama file saja, membuat nama file yang unik. Untuk membuat file-nya, tentu saja kita bisa menggunakan fungsi open ya, misalnya kita akan membuat nama file-nya ya, bukan file-nya. Ini misalnya kita akan membuat nama file-nya, penama bb.tem gitu misalnya ya, kemudian txtc ya, misalnya. Nah, ini 5 itu nanti yang akan dipertahankan, kemudian nanti akan ditambahkan unitnya itu 3 karakter ya, di belakang ini. Nah, silahkan untuk panduan complete-nya baca di panduan resminya ya, karena banyak opsinya. Tapi intinya, ini bukan, fungsi ini bukan membuat file ya, nama file. Oke, berarti ini kalau mau bikin file-nya silahkan gunakan fungsi open. Saya kira materi kali ini cukup sampai di sini ya, terima kasih.